Halo sobat mahasiswa, kita bertemu kembali di seri pembelajaran akutansi, khususnya akutansi keuangan. Kali ini kita akan membahas tentang akutansi keuangan manengah, dan buku yang digunakan adalah buku Intermediate Accounting karya Kyusu, Wigan & Warfield, edisi IFRS, edisi ketiga. Materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah materi pada bab 8 mengenai penilaian persediaan dengan pendekatan basis biaya. Ada 4 tujuan pembelajaran yang akan kita lalui, yang pertama adalah menjelaskan klasifikasi persediaan dan perbedaan sistem persediaan, yang kedua menjelaskan barang-barang dan biaya apa saja yang termasuk di dalam persediaan, yang ketiga membandingkan asumsi arus biaya yang digunakan pada persediaan, dan yang keempat menentukan dampak kesalahan dalam persediaan terhadap laporan keuangan. Mari kita masuk ke materi yang pertama mengenai klasifikasi persediaan dan perbedaan sistem persediaan. Sesuai dengan definisi di PSAK 14 tentang persediaan, persediaan adalah aset yang dikuasai untuk dijual dalam keadaan atau kegiatan usaha normal perusahaan. Dan persediaan juga merupakan aset yang ada di dalam proses produksi apabila perusahaannya adalah perusahaan industri atau manufaktur untuk penjualan barang tersebut. Dan persediaan juga bisa merupakan bentuk bahan, bahan baku maksudnya di sini, atau satu perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Pemberian jasa ini kalau perusahaannya adalah perusahaan jasa. Kita tahu bahwa apabila suatu bisnis dikaitkan dengan persediaan, maka ada dua jenis perusahaan yang terkait, yaitu perusahaan dagang atau merchandising, dan yang kedua adalah perusahaan pabrikasi atau manufacturing. Sedangkan pada perusahaan jasa, kita tahu perusahaan jasa tidak memiliki persediaan. Ini adalah gambaran mengenai klasifikasi persediaan pada perusahaan dagang yang dicontohkan di sini adalah perusahaan Carrefour. Di perusahaan Carrefour sebagai perusahaan dagang, kita bisa lihat di dalam laporan keuangan, inventory-nya hanya ada satu jenis saja, disebut dengan inventories atau lengkapnya adalah merchandise inventories, atau bahasa Indonesia adalah persediaan barang dagangan, sebesar 6.213. Sehingga nampak bahwa akun persediaan memang hanya ada satu saja, dan juga ada barang yang dibeli dalam bentuk siap untuk dijual, atau merupakan, jadi persediaan ini merupakan barang yang dibeli oleh perusahaan dalam bentuk siap untuk diperjual belikan. Bagi perusahaan tentu saja adalah akan dijual. Berbeda dengan perusahaan manufaktur, di sini contohnya adalah Nissan, kita bisa lihat di dalam struktur laporan keuangannya ada tiga jenis persediaan yang ada di sana. Yang pertama adalah Merchandise and Finish Goods, biasanya disingkat dengan Finish Goods saja, atau persediaan barang yang selesai. Kemudian ada Work In Process, kadang juga disebut dengan Good In Process, dan kemudian ada Raw Material and Supplies, persediaan bahan baku dan perlengkapan. Jadi disini sudah disebutkan ada tiga jenis persediaan yang berbeda-beda. Untuk lengkapnya, apabila Anda ingin mengetahui lebih detail, silakan belajari materi akutansi biaya. Ini adalah arus biaya pada perusahaan manufaktur, dan juga pada perusahaan merchandise. Di perusahaan merchandise atau perusahaan dagang, Anda lihat, simpel sekali arus biayanya, yaitu ketika perusahaan memiliki persediaan, disebut dengan Cost of Good Purchase, di mana ketika barang yang Anda beli, kemudian terjual, maka dia akan menjadi Cost of Good Sold, atau harga pokok barang yang dijual. Biasa disebut dengan harga pokok penjualan. dan Cost of Good Sold ini akan masuk ke dalam akun tersendiri, yaitu Cost of Good Sold itu sendiri. Sedangkan pada perusahaan manufaktur, arus biayanya jauh lebih kompleks, karena disini dimulai dari adanya raw material, ada labor, ada overhead. Kalau di akutansi biaya, Anda mengenal ada direct material, ada direct labor. Dan ketiga komponen biaya produksi ini, kemudian nanti akan bermuara pada work in process atau akun good in process, dan ketika sudah selesai, maka barang tadi nanti akan berpindah ke persediaan barang yang selesai atau finish good. Baru kemudian ketika finish good ini terjual, dia akan masuk ke Cost of Good Sold. Sekali lagi, khusus untuk arus biaya pada perusahaan manufaktur, untuk lebih detailnya Anda bisa pelajari materi akutansi biaya. Sedangkan arus biaya persediaan secara umum, secara umum akan nampak seperti ini. Jadi ketika perusahaan di satu periode, dia sudah memiliki inventory awal, maka inventory awal ini akan menjadi bagian dari Cost of Good Available for Sell. Jadi persediaan awal itu menjadi harga pokok barang yang siap untuk dijual. Atau dengan kata lain, persediaan awal merupakan komponen dari Cost of Good Available for Sell. Demikian pula dengan Cost of Goods Persis, yaitu harga pokok barang yang dibeli, pun juga menjadi bagian dari komponen Cost of Goods Available for Sell. Nah, Cost of Goods Available for Sell, apabila terjual, dia akan berpindah menjadi Cost of Goods Sold, atau harga pokok penjualan, dan barang yang belum terjual, dia akan bermuara di persediaan akhir. Dan ada dua sistem yang dikenal di dalam pencatatan persediaan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. Sistem perpetual berbeda tentu saja dengan sistem periodik, bagaimana sistem perpetual menyediakan catatan saldo yang berkelanjutan. Maksudnya adalah, kalau kita lihat di buku besar persediaan, dan kemudian asumsikan terusan menggunakan sistem perpetual, maka saldo yang ada di buku besar persediaan itu, dia berfluktuatif. Akan bertambah ketika ada pembelian, dan berkurang ketika ada penjualan. Itu yang menurut dengan catatan saldo yang berkelanjutan. Di sini disebutkan sistem perpetual, yang pertama pembelian barang dagangan, nanti akan di debit ke akun persediaan. Jadi itu yang tadi saya katakan, saldo di dalam buku besar persediaan, dia berfluktuatif, dia akan bertambah ketika ada pembelian. Mengapa bertambah? Karena di sini memang mendebit persediaan. Kreditnya apa? Tergantung kalau kreditnya, maaf, kalau pembeliannya dibeli secara tunai, maka kreditnya adalah cash. Kalau proses pembelian tersebut dibeli dengan kredit, maka kreditnya adalah accounts payable. Kemudian angkos-angkut atau freight in, akan di debit ke akun persediaan. Nanti ini kita bicara tentang kos, tentang biaya. Kemudian retur dan potongan pembelian, serta diskon pembelian, akan dikredit ke akun persediaan. Kemudian yang ketiga, untuk setiap transaksi penjualan, maka harga pokok penjualannya akan di debit dan persediaan di kredit. Atau dengan kata lain, ketika perusahaan berhasil menjual produk, perusahaan tidak hanya mengkredit persediaan saja, tapi juga sekaligus mendebit harga pokok penjualannya. Dan yang keempat, buku tambahan akan menunjukkan kuantitas dan biaya dari setiap jenis persediaan yang ada. Itu adalah sistem perpetual. Bagaimana dengan sistem periodik? Pada sistem periodik, ketika perusahaan melakukan pembelian barang dagangan, maka pendebitannya adalah ke akun pembelian, bukan ke akun persediaan. Dan kemudian persediaan akhir ditentukan melalui penghitungan secara fisik atau stock of 6. Berbeda dengan di sistem perpetual tadi, bahwa kalau kita lihat di buku besarnya, dia otomatis. Jadi otomatis saldonya berfluktuatif, dan pada akhir periode, apa yang tercantum di dalam buku besar dengan menggunakan sistem perpetual tadi, ya menunjukkan saldo akhirnya. Sedangkan pada sistem periodik, saldo yang ada di buku besar persediaan hanya mencantumkan saldo awalnya saja. Dia tidak berubah sampai dengan akhir tahun. Kenapa? Karena pada saat pembelian, dicatatnya kepembelian. Pada saat penjualan, dicatatnya penjualan. Tidak mempengaruhi persediaan. Nah, oleh karenanya persediaan akhir harus ditentukan dengan penghitungan secara fisik atau stock of 6. Nah, kemudian ini contoh perhitungan yang sangat dikenal ya di dalam persediaan. Di sini ada persediaan awal, ditambah dengan pembelian bersih. Pembelian bersih itu artinya sudah ditambah atau dikurangi hal-hal yang menambah dan mengurangi pembelian. Contohnya ongkos angkut, ada potongan, dan sebagainya. Persediaan awal ditambah pembelian bersih adalah persediaan yang tersedia untuk dijual available for sale dan kemudian dikurangi dengan persediaan akhir. hasilnya adalah harga pokok penjualan. Ini adalah perbandingan antara sistem perpetual dengan sistem periodik. Perusahaan Vesmir memiliki transaksi berikut selama tahun berjalan. Di sini ada saldo awal terdiri dari 100 unit dengan harga 6 dolar. Hasilnya adalah 600. Kemudian ada pembelian yang dilakukan satu periode 900 unit. Harganya juga 6. Sehingga totalnya 5.400. Kemudian terjadi penjualan sebanyak 600 unit dengan harga jual 12 dolar. Totalnya adalah 7.200. Dan di akhir tahun, saldo akhirnya adalah 400 unit dengan harga 6 sehingga totalnya 2.400. Nah, untuk transaksi ini bagaimana ketika kita menggunakan sistem perpetual dan periodik di dalam proses pencatatannya. Mari kita lihat. Pada sistem perpetual, kita lihat yang perpetual dulu di sini. Ketika perusahaan memiliki saldo awal 100 unit dan harganya 6, ya ini tertera di dalam buku besarnya. Dan kemudian ketika perusahaan melakukan pembelian, kita lihat jurnalnya mendebit inventory. Ya, mengkredit accounts payable karena pembeliannya dilakukan secara kredit atau hutang. Kemudian, pada saat terjadi penjualan, perusahaan akan mendebit account receivable kalau perusahaan menjualnya secara kredit. Kalau perusahaan menjual secara cash, ya berarti debitnya adalah cash sebesar 7.200 dan mengkredit sales atau di sini sebut dengan sales revenue. Ya, Anda boleh menggunakan akun sales saja atau sales revenue lebih lengkapnya juga silakan. Dan kemudian, selain jurnal ini, perusahaan juga mencatat cost of goods sold-nya. Yaitu sebesar cost dari persediaan itu sendiri. Cost-nya adalah 600. Jadi, yang dijual 600 ya. Cost-nya adalah 6. 600 x 6 sama dengan 3600 dan mengkredit inventory. Dan pada akhir tahun, otomatis di dalam buku besarnya sudah tercantum sesuai dengan saldo yang memang real ada di dalam perusahaan. Nah, berbeda dengan periodik inventor system. Pada sistem periodik ketika perusahaan membeli barang dagangan, maka yang dicatat di dalam pembukuan perusahaan adalah akun pembelian, purchases. Anda bandingkan dengan kalau menggunakan perpetual ya. Jadi, kalau perpetual mendebit inventory, maka pada periodik mendebitnya purchases. Dengan demikian otomatis, ingat ya, setiap jurnal ini nanti akan diposting ke buku besar. Maka dengan demikian, perusahaan memiliki buku besar tersendiri, yaitu purchases. Sehingga ketika terjadi transaksi pembelian ini, tidak mempengaruhi akun persediaan. Demikian pula ketika perusahaan menjual barang dagangan. Anda lihat, disini hanya mempengaruhi dua akun saja, yaitu account receivables dan sales atau sales revenue. Tidak mempengaruhi akun persediaan maupun cost of goods sold-nya. Nah, sehingga dengan demikian juga kita bisa memastikan bahwa transaksi penjualan tidak mempengaruhi saldo buku besar persediaan. Nah, oleh karenanya, pada akhir tahun, untuk mengetahui berapa saldo inventory akhirnya, ya kita harus hitung. Dengan menggunakan rumah sebelumnya, yaitu persediaan awal, ditambah pembelian, dikurangi dengan cost of goods sold. Itu sama dengan persediaan akhir. Atau bisa di, atau Anda bisa menggunakan mekanisme jurnal penutupan. Jadi, seperti ini. Untuk memastikan berapa saldo akhir tahunnya, selain dihitung dengan cara tadi, juga di kedua metode ini sebaiknya dilakukan penghitungan secara fisik. Pada akhir periode pelaporan, ini contoh terkait dengan penghitungan fisik barang, akun persediaan yang menggunakan sistem perpetual melaporkan saldo sebesar 4.000. Namun, penghitungan fisik menunjukkan nilai persediaannya 3.800. Nah, bagaimana kalau ada kasus seperti ini? Jadi, menurut buku besar saldonya 4.000, namun ketika dilakukan penghitungan secara fisik, ternyata lebih rendah, yaitu 3.800. Maka, jurnal yang dapat dibuat oleh perusahaan terkait dengan selisih ini adalah mencatat ke akun inventory over and short. Atau kelebihan, atau selisih lebih, selisih kurang dari inventory. dan kemudian mengkredit inventory sebesar nilai yang selisih tadi. Di sini diberikan catatan inventory over and short digunakan untuk menyesuaikan harga pokok penjualan. Jadi, akun ini, akun inventory over short akan masuk ke dalam harga pokok penjualan. Meskipun demikian, dalam praktek, perusahaan kadang melaporkan inventory over and short itu pada bagian yang terpisah dari harga pokok penjualan. Yaitu dimasukkan sebagai pendapatan atau beban lain-lain. Pendapatan kalau over, jadi kalau inventory-nya over, ini sebenarnya short ya, karena lebih rendah ya di sisi debit. Sehingga kalau misalkan, ini contoh, kalau misalkan hasil penghitungan fisiknya adalah 4200, ya, supaya sama angkanya 200, maka 200-nya ini nanti akan, maaf, selisih 200-nya untuk inventory over and short-nya ada di sisi kredit. Jadi debit-nya inventory, maaf, debit-nya inventory kreditnya adalah inventory over and short, sebesar 200. Nah, itu mengapa kalau tadi over, kalau di over, tentu dia akan menjadi pendapatan, sedangkan kalau short, dia akan menjadi beban. Mana yang digunakan, ya, dua-duanya diperkenankan, sepanjang memang disajikan secara konsisten. kemudian bagaimana dengan pengendalian persediaan yang dilakukan oleh perusahaan? Pada hakikatnya, semua perusahaan perlu melakukan verifikasi secara berkala atas catatan persediaan. Jadi, di dalam manajemen persediaan, memang diharapkan perusahaan itu melakukan pengujian, atau disini sebut dengan verifikasi, yang dilakukan secara rutin, atau disini sebut berkala. rutin itu berapa lama? Ya, seminggu sekali boleh, sebulan sekali boleh, ya, sebaiknya sih tidak satu tahun sekali, begitu ya, karena persediaan itu sangat rentan, dan perputarannya biasanya cepat pada perusahaan-perusahaan yang memang turnover penjualan itu cukup tinggi. Apa saja yang perlu diverifikasi? Ya, tentu saja yang terkait dengan catatan persediaan, misalkan terkait dengan jumlah dari persediaan kita, apalagi kalau jurnis persediaan cukup banyak, mungkin juga terkait dengan beratnya, kalau memang setiap persediaan itu diukur dengan satuan berat, atau alat ukur lainnya, yang apakah volume, dan sebagainya. Dan setelah itu, bandingkan, jadi apa yang diverifikasi tadi, hasilnya dibandingkan dengan catatan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan, untuk mengetahui apakah tadi ada offer and short. kemudian perusahaan juga harus melakukan penghitungan secara fisik, meskipun biasanya perusahaan baru melakukannya ketika mendekati akhir tahun pelaporan atau tahun fiskal, namun demikian tadi sudah diungkapkan, sebaiknya lakukan verifikasi secara berkala itu jauh lebih baik di dalam manajemen persediaan. Dan juga untuk melaporkan jumlah persediaan dengan benar di dalam laporan keuangan di akhir tahun. berikutnya adalah tentang menentukan harga pokok penjualan. Tadi sudah disinggung tapi tidak ada salahnya kita bahas kembali. Perusahaan harus mengalokasikan biaya seluruh, seluruh barang yang tersedia untuk dijual. Tadi ingat di arus di slide sebelumnya, barang yang tersedia untuk dijual itu berasal dari dua sumber yaitu persediaan awal dan kemudian barang yang dibeli. Di sana sebut dengan cost of good purchase. Dimana perusahaan maaf biaya yang seluruh barang yang terjual-terjual tadi antara barang yang dijual atau yang digunakan dengan yang masih tersedia di tangan atau yang ada disimpan di gudang perusahaan. Nah rumusnya masih rumus yang sama ya di sini ada persediaan awal tahun berapa kemudian cost of goods purchase kalau dibeli atau cost of goods yang tadi ini acquire itu bisa dengan cara dibeli atau yang diproduce kalau perusahaannya memang perusahaan manufaktur. Jadi tergantung ya jadi tergantung jenis perusahaannya apakah perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur. Angkanya di sini 800 ribu maka apabila dijumlakan keduanya merupakan cost of goods available for sale. Kemudian nanti dikurangi dengan ending inventory yang ada di dalam catatan perusahaan atau menggunakan stock of 6 tadi maka selisihnya adalah cost of goods sold. Ini adalah rumus standar ya yang memang biasa digunakan di dalam persediaan. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan mengenai barang dan biaya yang termasuk di dalam persediaan. Jadi barang-barang apa saja yang memang harus dimasukkan ke dalam persediaan perusahaan dan biaya apa saja yang terkait dengan persediaan. Mari kita bahas yang pertama yaitu barang apa saja yang masuk di dalam persediaan. Sebuah perusahaan mengakui persediaan dan utang usaha pada saat mereka telah mengendalikan aset. Nanti penjelasan mengenai pengendalian ini akan dibahas tuntas pada saat kita membahas pengakuan pendapatan. Jadi ada chapter khusus tentang pengakuan pendapatan. Yang dimaksud dengan pengendalian aset itu adalah ketika pengalian hak pengalian hak atas barang itu sudah terjadi secara formal atau secara legal. Di sana disekatakan pengalian hak sering digunakan untuk menentukan penguasaan barang jadi penguasaan ini maksudnya adalah pengendalian karena hak dan kewajiban tersebut ditetapkan secara legal. Contohnya apa? Misalkan menggunakan kontrak. Jadi dengan kontrak akan diketahui apakah aset tadi sudah masuk dalam pengendalian kita jadi masuk dalam ranah pengendalian kita atau tidak. Sekali lagi mengenai hal ini nanti akan dibahas detail di chapter tentang pengakuan pendapatan. Yang pertama terkait dengan barang apa saja yang masuk dalam persediaan adalah goods in transit. Jadi ini adalah barang-barang yang khusus jadi kalau ditanya barang apa saja yang masuk persediaan yang ada di gudang itu otomatis jadi kalau dijawabkan adalah barang yang ada di gudang perusahaan itu otomatis menjadi milik perusahaan meskipun barang yang ada di gudang bisa saja bukan barang milik perusahaan jadi harus dikaji kembali. Nah mari kita lihat bagaimana dengan kondisi atau status dari barang dalam perjalanan goods in transit. Contohnya misalkan disini ada LG perusahaan Korea menentukan kepemilikan dengan menerapkan aturan bagian dari ketentuan jadi ada ada syarat yang biasa dikenakan di dalam proses goods in transit ini jika pemasok mengirimkan barang KLG dengan menggunakan FOB FOB itu adalah free on board shipping point shipping point berarti titik pengiriman maka hak milik atas barang tadi berpindah KLG saat pemasok mengirimkan barang ke pihak ekspedisi yang tentu saja mereka berindak sebagai agen untuk LG maksudnya apa jadi kalau misalkan contoh sederhana LG ini ada di Jakarta kemudian dia mengirimkan barang ke Surabaya nah kalau misalkan LG ini maaf ini disini LG membeli barang ya kalau LG membeli barang LG ada di Jakarta barangnya pemasoknya ada di Surabaya misalkan nah ketika pemasoknya mengirimkan barang dengan menggunakan FOB shipping point jadi ketika ada di pelabuhan Surabaya barang itu sudah ada di kapal maka ketika barangnya sudah berada di kapal dan siap untuk diberangkatkan maka selama perjalanan barang tadi milik LG itu sebut dengan good in transit jadi good in transit tergantung dari skema yang digunakan di dalam proses jual beli tadi apakah FOB shipping point atau FOB destination nah sebaliknya saya coba kupas dari sisi yang berbeda bagaimana kalau LG menjual barang yang terkait dengan good in transit tadi LG ada di Jakarta katanya LG akan menjual barangnya ke Surabaya maka ketika LG sudah memasukkan barang itu ke dalam kapal jadi sudah sudah ditaruh di atas kapal dan siap berangkat maka barang tadi sudah menjadi milik pembeli yaitu pembeli yang ada di Surabaya jadi sudah bukan milik LG kembali nah bagaimana dengan FOB destination FOB destination itu adalah free on board sesuai dengan yang pelabuhan yang dituju maka sebaliknya jadi kalau misalkan pemasuk di Surabaya tadi menjual barang kepada LG dan kemudian FOB nya adalah destination maka barang baru akan menjadi milik LG ketika barang tadi sudah sampai di pelabuhan yang dituju yaitu di Jakarta ini contoh Jakarta dan Surabaya sehingga shipping point dan destination sering digunakan dengan nama lokasi misalkan FOB Shell atau kalau tadi kita contoh tadi adalah FOB Jakarta atau FOB Surabaya atau nama-nama pelabuhan tertentu silahkan saja nah sehingga esensi dari good in transit adalah ketika ada pertanyaan barang yang sedang di dalam perjalanan tadi itu contoh kalau menggunakan kapal laut ya good in transit ini sangat relevan dengan moda transportasi apapun sepanjang ada rentang waktu perbedaan antara pengiriman dengan penerimaan barang nah maka pertanyaannya adalah siapakah pemilik barang ketika barang tersebut masih dalam perjalanan maka jawabannya tergantung dari mekanismenya ya syarat di dalam pengiriman barang tadi apakah FOB shipping point atau FOB destination yang kedua adalah barang konsinyasi atau consignment goods nah untuk transaksi konsinyasi ini akan dibahas detail di akutansi keuangan lanjutan untuk barang konsinyasi adalah barang biasanya disebut juga dengan transaksi titipan jadi sehingga barang konsinyasi juga disebutnya dengan barang titipan ada dua pihak yang terkait di dalam transaksi konsinyasi yang pertama adalah consignor consignor itu adalah orang yang memiliki barang yang kemudian barang ini dititipkan ke pihak lain maka biasa disebut dengan consignor adalah pihak yang menitipkan barang sedangkan consigni consigni adalah orang yang titipi barang disini contohkan William Art Gallery selaku consignor mengirimkan berbagai barang seni ke Sotheby Holdings selaku consigni selaku pihak yang dititipi yang bertindak sebagai agen William dalam menjual barang konsignasi jadi consigni ini memang tugasnya adalah dititipi barang dan kemudian dia menjualkan barang itu kepada konsumen Sotheby Sotheby setuju untuk menerima barang tanpa kewajiban apapun kecuali untuk berhati-hati dan memberikan perlindungan yang wajar terhadap barang tadi atas kemungkinan terjadinya kehilangan kerusakan hingga barang itu bisa dijual kepada pihak ketiga ketika Sotheby menjual barang ia akan mengirimkan pendapatan tas hasil penjualan barang tadi kepada pihak konsigner dalam hal ini adalah William Art Gallery dan biasanya nanti pada saat ngirim sudah langsung dikurangi dengan komisi penjualan yang didapat oleh Sotheby sebagai konsigning dan apabila ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Sotheby dan biaya ini menjadi beban dari konsigner maka Sotheby juga bisa mengurangkan penjualan tadi hasil penjualan tadi dengan biaya yang sudah dikeluarkan atas beban konsignor nah seperti apa detailnya Anda bisa cek di materi tentang akutansi keuangan lanjutan tentang transaksi konsignasi sehingga dikaitkan dengan persediaan pertanyaannya adalah barang konsignasi yang ada di sebuah toko contohnya misalkan transaksi yang paling lazim adalah di supermarket jadi Anda misalkan pemilik barang dan kemudian Anda menitipkan barang tadi di sebuah toko nah pertanyaannya adalah barang yang ada di toko tadi milik siapa nah di dalam transaksi konsignasi akan nampak bahwa barang yang ada di toko yang belum terjual itu milik tetap milik konsignor jadi kalau si konsignor tadi ingin menghitung berapakah jumlah persediaan akhir tahun yang menjadi miliknya maka dia harus memasukkan komponen biaya maaf komponen persediaan yang dititipkan di pihak toko tadi nah sebaliknya bagi toko maka persediaan yang ada di toko tadi bukan milik dia karena dia hanya dititipi saja jadi barang tadi tetap miliknya konsignor kemudian yang ketiga adalah barang yang dijual dengan perjanjian dibeli kembali nah ini adalah cukup unik barang dijual tapi kemudian ada perjanjian barang itu bisa dibeli kembali nah yang seperti ini gimana mari kita lihat contohnya Hill Enterprises menyerahkan tanda kutip menjual persediaan ke Chase Inc. Corporation dan disetujui untuk membeli kembali artinya kedua pihak sepakat untuk bagi Hill price untuk bisa membeli kembali persediaan tersebut pada harga tertentu dan pada waktu tertentu misalkan satu tahun dua tahun dan seterusnya atau mungkin ditukungan bulan dimana Chase kemudian menggunakan persediaan tersebut sebagai jaminan atas pinjaman yang ia berikan tanda kutip disini nyebutnya pinjaman nah memang untuk kasus seperti ini kalau ada satu perusahaan menjual persediaannya ada satu perusahaan menjual persediaannya kepada perusahaan lain tetapi kemudian ada perjanjian setelahnya bahwa barang tadi dapat dibeli kembak maka akutansi memandang transaksi ini bukan transaksi penjualan tapi transaksi ini lebih cenderung adalah transaksi pinjaman dimana persediaan tadi adalah jaminan saja nah sehingga kesimpulan seperti ini inti dari transaksi ini adalah bahwa Hill enterprise melakukan kegiatan pembiayaan atau financing jadi bukan transaksi penjualan melainkan dipandang sebagai financing atau pembiayaan atas persediaannya dan mempertahankan kendali atas persediaan tersebut meskipun kemampilan persediaan telah beralih secara legal kepada CES jadi secara legal karena transaksinya adalah pembelian penjual beli tanda kutip maka secara legal memang persediaan tadi miliknya CES tetapi karena ada perjanjian dibeli kembali maka transaksi tadi tidak dipandang sebagai transaksi jual beli melainkan transaksi pinjam meminjam nah di dalam praktek hal ini biasanya disebut dengan parking transaction atau transaksi parkiran jadi persediaannya parkir dulu ke tempat orang lain begitu dimana nanti satu ketika bisa ditarik kembali nah oleh karenanya Hill selaku pemilik persediaan harus tetap melaporkan persediaan tadi sebagai persediaan miliknya dan kemudian muncul ada kewajiban karena transaksi tersebut dipandang sebagai transaksi peminjaman sehingga kalau ditanya barang yang dijual dengan persediaan dibeli kembali itu milik siapa maka tetap milik pemilik barang awal kemudian yang keempat barang yang dijual dengan hak pengembalian atau right to return jadi barangnya dijual berbeda dengan tadi ya kalau tadi kan barang dijual tapi kemudian bisa dibeli kembali kalau ini hak pengembalian atau right to return contohnya misalkan disini quality publishing company menjual buku teks ke toko buku kampus dengan kesepangkatan bahwa kampus dapat mengembalikan semua buku yang tidak dijual jadi mirip seperti konsinyasi tapi ya beda-beda tipis ya kalau karena di konsinyasi juga sebenarnya barang yang tidak terjual itu bisa dikembalikan nah disini berbeda sedikit ya dengan konsinyasi oleh karena itu quality publishing harus mengaku yang pertama pendapatan dari buku teks yang dijual yang diharapkan tidak akan dikembalikan artinya laku gitu ya nah ketika laku itu harus dilaku sebagai pendapatan dan kemudian muncul kewajiban yaitu kalau ada buku yang dikembalikan kemungkinan akan disini dengan perkiraan buku yang akan dikembalikan oleh si quality publishing jadi dananya dikembalikan nah disini perbedaan yang jelas antara konsinyasi dengan penjualan disini jadi kalau konsinyasi itu dititipkan tapi kalau untuk transaksi ini bukunya dijual jadi publishing itu quality publishing menjual buku disini ya jelas menjual buku kepada toko buku kampus tapi ada perjanjian kalau barangnya tidak laku maka toko bukunya akan toko buku kampus ini akan mengembalikan persediaan yang tidak laku tadi kepada quality publishing dan ini lazim ya di dalam transaksi buku ya dengan persediaan dalam bentuk buku tidak hanya buku sebenarnya transaksi lain pun juga silakan saja jadi ini mekanismenya pilihan ya mau konsinyasi atau model seperti ini hanya tadi kalau modelnya seperti ini maka meskipun disini quality publishing sudah menjual maka dia tetap harus mengakui adanya kewajiban yang muncul kenapa karena kalau seandainya buku tadi atau produk yang dia jual satu ketika tidak laku dan dikembalikan oleh toko buku kampus atau pihak pembeli yang dia menjual kembali ke pihak lain maka dia punya kewajiban untuk mengembalikan dana sehingga muncul pendapatan dan juga kewajiban sekaligus juga muncul aset untuk buku yang diperkirakan dikembalikan yang mengurangi harga pokok penjualan jadi di kasus ini pihak penjual yaitu quality publishing harus melakukan perkiraan berapakah berdasarkan data masa lalu misalkan seperti itu buku yang diperkirakan akan dikembalikan ini akan dicatat nah ini nanti akan pembahasan seperti ini akan detail dibahas di liabilitas khususnya tentang provision apabila quality publishing tidak dapat memperkirakan tingkat pengembalian buku tersebut maka quality publishing tidak harus melaporkan pendapatan apapun hingga tingkat pengembalian dapat diprediksi artinya ini memang persoalan dia sudah menjual tapi quality publishing tidak bisa memprediksi maka dia tidak bisa mengakui pendapatan itu sampai barang tersebut benar-benar terjual oleh si toko buku kampus mari kita berpindah ke biaya apa saja yang masuk persediaan jadi kalau tadi adalah barang yang masuk dalam persediaan sekarang adalah biaya yang masuk dalam persediaan atau yang terkait dengan persediaan yang pertama adalah biaya produk atau produk kos yaitu biaya yang berhubungan langsung dengan penyerahan barang hingga ke tempat pembeli dan menjadikan barang tersebut siap untuk dijual jadi kalau kita yang membeli maka yang disebut dengan biaya produk adalah semua biaya sampai barang itu siap kita jual dibandingkan pula sebaliknya kalau kita yang menjual ya maka seluruh biaya penjualan termasuk biaya-biaya sampai dengan barang itu siap diterima oleh si pihak pembeli biaya pembelian meliputi harga beli oleh karenanya jadi dengan konsep ini oleh karenanya biaya pembelian itu meliputi harga beli kemudian biaya-biaya yang terkait misalkan biaya masuk termasuk pajak PPN misalkan pajak penjualan maaf pajak pertambahan nilai termasuk kalau barang mewah pajak penjualan barang mewah PPN BM kemudian juga biaya pengiriman atau biaya transportasi dan biaya yang terkait langsung dengan penanganan atau handling perolehan barang tadi artinya dengan kata lain bahwa yang dimaksud dengan produk kos itu bukan cuma harga beli tetapi biaya-biaya lain yang memang harus ditanggung oleh pihak pembeli dimana kalau kita tidak menanggung biaya-biaya ini maka produk tadi tidak bisa kita terima dan siap kita jual begitu nah kemudian masih di sorry masih di biaya yang terkait dengan persediaan kalau tadi adalah produk kos sekarang yang kedua kita mengenal juga namanya period kos nah produk kos dan period kos ini juga dibahas detail di akutansi biaya period kos adalah biaya yang secara tidak langsung berhubungan dengan perolehan atau produksi barang perolehan ini kalau kita beli produksi kalau kita membuatnya jadi manufacturing nah biaya periode ini biasanya berupa biaya penjualan dan biaya umum serta administrasi nah biaya-biaya ini tidak termasuk sebagai bagian dari biaya persediaan atau dengan kata lain tadi kita bicara produk kos nah produk kos itu adalah bagian dari harga kos persediaan sedangkan untuk period kos dia tidak masuk ke dalam harga atau kos dari persediaan dia masuk ke dalam biaya yang akan tercantum sebagai operating kos nah kemudian bagaimana kalau ada potongan pembelian potongan pembelian atau potongan dagang trade discount atau purchase discount adalah satu pengurangan harga jual yang diberikan kepada pelanggan dan ini hal yang biasa terjadi dalam transaksi jual-beli nah EISB International Counting Standard Board menetapkan bahwa potongan atau diskon ini dicatat sebagai pengurang dari biaya persediaan jadi dengan kata lain kalau ada potongan yang diberikan oleh pihak penjual kepada kita sebagai pembeli maka potongan tadi akan mengurangi biaya persediaan nah jadi di komponen 4 komponen sebelumnya ya dikurangi dengan biaya persediaan ini nah dikurangi dengan potongan potongan ini mari kita lihat metode yang digunakan dalam memperlakukan potongan pembelian ada 2 metode yang dikenal yaitu gross method yang pertama atau metode kotor dan ada net method atau metode bersih atau metode neto yang pertama adalah ketika perusahaan membeli satu persediaan yang harganya 10 ribu dan disini ada termin penjualan 2.10 N atau net 30 maksudnya adalah apabila perusahaan membayar pembelian kredit ini dalam waktu 10 hari sejak tanggal transaksi perusahaan akan mendapatkan diskon sebesar 2 persen dan apabila perusahaan membayar dalam tempo 10 sampai 30 hari maka perusahaan harus membayar penuh sesuai dengan harga faktur itu 2 10 N 30 nah pada gross method perusahaan akan mencatat sebesar nilai grossnya jadi berapa harga pembeliannya disini 10 ribu dan akan mendebit purchase dan kemudian mengredit account payable sebesar 10 ribu nah kalau kita menggunakan net maka kita langsung memperhitungkan discount sebesar 2 persen tersebut di dalam transaksi mencatat transaksi pembelian dan account payable jadi di net method ini diasumsikan perusahaan akan memanfaatkan discount tersebut jadi 10 ribu dikurangi dengan 2 persen atau dengan katanya 98 persen kalikan 10 ribu sama dengan 9.800 nah kemudian ada invoice dari 10 ribu tadi ada invoice sebesar 4 ribu dibayarkan dalam periodo diskon nah yang maksud dengan periodo diskon itu adalah 10 hari jadi 10 hari sejak tanggal transaksi itu disebut dengan discount period nah maka tentu saja dari invoice yang 4 ribu ini perusahaan mendapatkan hak 2 persen potongan yang diberikan oleh pihak penjual apabila menggunakan gross method maka perusahaan akan mencatat accounts payable sebesar invoice 4 ribu dan kemudian mencatat cash yang dibayarkan yaitu nilai accounts payable dikurangi dengan discount discount nya adalah 2 persen dari 4 ribu sama dengan 80 maka cash yang dibayarkan adalah 3.920 dan yang 80 akan dicatat sebagai purchase discount nah berbeda dengan net method karena net method sudah mengakui discount di awal maka langsung dicatat saja sebesar jumlah cash yang dibayarkan accounts payable debit credit sebesar 3.920 nah bagaimana kalau ada invoice sebesar 600 dibayarkannya setelah period discount jadi lewat dari 10 hari sejak tanggal transaksi nah kalau menggunakan gross method ya simple ya catat saja sudah berapa invoice yang dibayarkan accounts payable 6.000 kemudian cash 6.000 nah berbeda dengan kalau menggunakan net method karena perusahaan sudah terlanjur di awal ya mengakui seluruh discount jadi diasumsikan perusahaan akan membayar dalam waktu 10 hari atau discount period nah maka ketika ada pembayaran di luar period discount otomatis akan diakui adanya purchase discount loss jadi ada potongan pembelian yang hilang atau kerugian karena potongan tidak diambilnya potongan pembelian diperusahaan diperusahaan akan mendebit kas sebesar 6.000 karena memang yang dibat 6.000 nah maka kemudian accounts payable nya dikembalikan jadi hanya 98% nya nah selesainya yang 120 atau 2% itu dianggap sebagai kerugian karena tidak memanfaatkan discount pembelian yaitu dengan akun purchase discount loss mana yang dipergunakan oleh perusahaan apakah gross atau net method dua-duanya diperkenankan tetapi harus digunakan secara konsisten jadi ketika perusahaan sudah menetapkan menggunakan gross method untuk potongan pembelian ya harus digunakan terus-menerus dua-duanya pula ketika perusahaan menggunakan net method juga dilakukan terus-menerus mana yang terbaik ya dua-duanya baik gitu ya tetapi tinggal dilihat kira-kira selama ini perusahaan lebih banyak memanfaatkan discount atau tidak kalau perusahaan cenderung jarang memanfaatkan discount ya maka sebaiknya gunakan gross method tapi kalau perusahaan cenderung memanfaatkan discount yang diberikan yaitu tadi 2.10.30 ya gunakanlah net method kalau perusahaan kadang-kadang memanfaatkan discount kadang-kadang tidak saran saya sebaiknya menggunakan gross method saja kita masuk ke pembelajaran yang ketiga yaitu membandingkan asumsi arus biaya yang digunakan untuk menghitung persediaan ada yang disebut dengan arus biaya disini metode arus biaya yaitu ada yang disebut dengan identifikasi khusus atau specific identification kemudian ini yang familiar ya yaitu FIFO atau VIFO first in first out bahasa indonesianya adalah masuk pertama keluar pertama atau MPKP dan kemudian ada biaya rata-rata atau effort cost nah sebenarnya ada lagi yaitu LIFO yaitu LIFO last in first out tapi ini tidak kita bahas ada di supplement dan silakan dipelajari sendiri kita akan bahas tiga ini saja yaitu identifikasi khusus kemudian masuk pertama keluar pertama dan biaya rata-rata mari kita lihat contohnya asumsikan bahwa call marts memiliki transaksi berikut ini di bulan pertama operasinya di tanggal 2 Maret ada 2 ribu pembelian dengan harga 4 kemudian berarti saldonya secara fisik ya jadi bicara kuantitasnya adalah 2 ribu kemudian di tanggal 15 membeli 6 ribu harganya 4 ribu anda lihat sini harganya berbeda 4 ribu maaf 4,4 kemudian disini fisiknya atau kuantitasnya adalah 8 ribu yaitu 2 ribu ditambah ini ya 2 ribu ditambah 6 ribu menjadi 8 ribu nah di tanggal 19 Maret perusahaan menjual 4 ribu berarti saldonya menjadi 4 ribu yaitu 8 dikurangi 8 ribu dikurangi 4 ribu di tanggal 30 Maret perusahaan membeli kembali sebanyak 2 ribu dengan harga sudah berbeda lagi 4,75 kuantitasnya berarti bertambah dari 4 ribu ditambah 2 ribu menjadi 6 ribu nah yang perlu anda perhatikan adalah ini ya jadi anda lihat kos pembeliannya berbeda-beda ada 4 ada 4,4 dan ada 4,7 nah pertanyaannya kalau anda diminta menghitung good available for sale jadi berapakah harga pokok dari barang yang siap untuk dijual ya maka anda harus hitung tergantung dari metode yang digunakan sebenarnya ya nah mari kita gunakan rubus yang sudah kita kenal yaitu persediaan awal yaitu 2 ribu kali 4 sama dengan 8 ribu ditambah dengan pembelian pembeliannya apa saja tadi ini kan operasi bulan pertama ya jadi ini saldo awalnya dan sisanya tanggal 15 dan 30 adalah pembeliannya ini yang tanggal 15 dan ini yang tanggal 30 nah maka good available for sale nya adalah 43.900 itu dilihat dari angka kalau ditanya berapakah kuantitasnya ya kuantitasnya tinggal ini ya anda bisa lihat disini 6.000 karena itu saldo akhirnya nah kalau perusahaan menggunakan identifikasi khusus maka tentu saja penghitungan nanti berbeda dengan menggunakan MPKP atau vivo atau menggunakan average nah apa yang maksud dengan identifikasi khusus ini adalah satu metode yang hanya dapat digunakan pada kasus yang praktis untuk memisahkan berbagai pembelian secara fisik maksudnya begini metode ini akan lebih baik digunakan kalau kita selaku pemilik barang bisa mengidentifikasi atas setiap pembelian fisik barang tadi nah umumnya untuk inventory yang spesifik ya misalkan perusahaan dealer mobil yang mobilnya jenisnya tidak terlalu banyak dan perusahaan bisa mengidentifikasi secara khusus berapa harga beli mobil itu ketika perusahaan membelinya kemudian metode ini digunakan pada saat mengenangi sejumlah kecil barang yang nilainya mahal dan mudah dibedakan tadi ya contohnya adalah dealer mobil misalkan mobil mewah itu lebih mudah lagi itu mengidentifikasinya kemudian metode ini menandingkan biaya aktual dengan pendapatan aktual mengapa disebut dengan menandingkan biaya aktual dan pendapatan aktual karena memang di dalam identifikasi khusus pada saat kita menjual kita langsung menandingkan dengan kosnya dengan kata lain kalau Anda ingat tadi ada perpetual dan periodik untuk identifikasi khusus ini biasanya perusahaan menggunakan yang perpetual pada metode ini aliran biaya sesuai dengan aliran fisik barangnya jadi karena sudah teridentifikasi otomatis dia akan disesuaikan mana fisik barang yang terjual berapa biayanya itu yang akan dicatat nah kelemahan dari identifikasi khusus adalah memungkinkan perusahaan untuk memanipulasi laba bersih maksudnya adalah perusahaan bisa saja mengakui mana produk yang terjual yang tanda kutip menguntungkan perusahaan misalkan ini terkait dengan pajak misalkan maka kita tahu kalau harga pokoknya tinggi maka labanya akan laba penjualan dan laba bersih akan turun nah maka dengan menggunakan specific identification bisa saja perusahaan memanipulasi data jadi dia memilih mana barang-barang yang nilainya mahal itulah yang diakui sebagai transaksi penjualan ini kelemahan nah demikian semua berpulang kepada perusahaan itu sendiri gitu ya untuk memiliki integritas dalam pencatatan atau tidak ini contoh yang contoh sebelumnya itu call mark tadi ya ketika memiliki persediaan sebanyak 6.000 karena ini persediaan akhir ya yang terlihat dari 1.000 berasal dari pembelian tanggal 2 Maret kemudian 3.000 berasal dari pembelian tanggal 15 Maret dan 2.000 berasal dari pembelian 30 Maret nah hitunglah jumlah persediaan akhir dan harga pokoknya nah maka kalau menggunakan spesifik identifikasi itu lebih mudah ya jadi tanggal 2 Maret berapa unitnya oh 1.000 harganya berapa anda lihat kosnya tadi 4 kemudian tanggal 15 Maret ada 3.000 tadi ya yang tersisa kemudian harganya berapa waktu beli 4.4 tanggal 30 Maret berapa unit ada 2.000 harga waktu belinya berapa 4.75 sehingga anda totalkan semua hasilnya adalah 26.700 ya jadi ending inventory sebesar 6.000 unit harganya atau total kosnya adalah 26.700 nah setelah anda mendapatkan ending inventory maka anda bisa menghitung kos of good soldnya yaitu kos of good available for sale anda bisa lihat di slide sebelumnya yaitu 4.300 dikurangi dengan ending inventory 26.700 maka hasilnya adalah 17.200 merupakan cost of good sold atau harga pokok penjualan mari kita berpindah ke biaya rata-rata ya jadi kalau tadi spesifik education kita masuk sekarang ke biaya rata-rata harga item yang ada di dalam persediaan berdasarkan biaya rata-rata semua barang serupa yang tersedia selama periode tersebut artinya bahwa biaya rata-rata ini akan menyangkut harga item atau produk atau persediaan yang ada di perusahaan secara rata-rata bagaimana itu kan nanti kita lihat ya contohnya nah biaya rata-rata ini bukan merupakan subjek manipulasi pendapatan jadi agak beda dengan spesifik identification yang memiliki kelemahan perusahaan bisa memanipulasi pendapatannya maka untuk biaya rata tidak demikian nah kemudian metode ini seringkali digunakan ketika perusahaan tidak memungkinkan untuk mengukur aliran fisik persediaan tertentu jadi perusahaan umumnya sulit untuk menentukan ya mana yang masuk duluan keluar duluan atau yang masuk belakangan keluar duluan pilihannya sebenarnya ada tiga vivo lifo atau pivo lifo dan efforts nah perusahaan menggunakan rata-rata itu ketika memang dia mengalami kesulitan dalam mengukur aliran fisik persediaan tersebut ada dua jenis rata-rata yang digunakan yang pertama adalah rata-rata tertimbang dan nanti yang kedua adalah rata-rata bergerak atau weighted average dan moving average mari kita bahas yang pertama yaitu metode rata-rata tertimbang nah kembali ke contoh yang tadi jadi di kalau kita lihat dari proses pembeliannya di tanggal 2 Maret ya ada 2.000 unit harga belinya adalah 4 kemudian 15 Maret ada 6.000 unit yang dibeli harganya 4,4 kemudian tanggal 30 Maret ada 2.000 yang dibeli harganya 4,75 masing-masing total kosnya 8.000 26.400 dan 9.500 atau totalnya adalah 43.900 fisiknya kalau dihitung secara kuantitatif adalah 10.000 nah kalau perusahaan menggunakan rata-rata tertimbang atau weighted average maka mudah saja yaitu kita tentukan berapakah harga rata-ratanya yaitu dengan membagi total kos dengan kuantitinya jadi 43.900 dibagi 10.000 maka inilah rata-rata tertimbangnya kenapa disebut dengan rata-rata tertimbang seperti ini karena sudah mempertimbangkan perbedaan unit kos yang ada di sini nah angka 4,39 sebagai unit kos atau kos per unit inilah yang kita tinggal kalikan dengan inventory akhir ataupun dengan nilai unit yang dijual untuk menentukan kos of goods soldnya nah kalau untuk menghitung inventory akhir berapa inventory akhirnya tadi oh unitnya 6.000 ya sudah tinggal kalikan saja dengan 4,39 tadi hasilnya adalah 26.340 nah dari sana kita bisa tentukan kos of goods soldnya yaitu sebesar berapa kos of goods available for sale dikurangi dengan ending inventory dari hasil perhitungan di atas tadi hasilnya 17.560 17.560 ini juga sebenarnya bisa dicari dengan berapa quantity dari unit yang terjual dikalikan dengan harga rata-ratanya 4,39 ini sama hasilnya nah kemudian kita lihat bagaimana kalau menggunakan metode yang kedua yaitu rata-rata bergerak atau moving average nah kalau moving average namanya moving dia bergerak jadi bergerak terus gitu ya jadi kalau weighted average dilakukan sekali pada akhir periode nah kalau moving ini agak repot sedikit ya karena setiap kali ada pembelian rata-rata unit costnya tadi atau cost periode tadi harus berubah contohnya begini misalkan pada tanggal 2 maret perusahaan membeli persediaan 2.000 harganya 4 berarti totalnya 8.000 maka saldonya berarti pada saat itu adalah 2.000 kali 4 sama dengan 8.000 nah kemudian di tanggal 15 maret perusahaan membeli 6.000 dengan harga 4.4 totalnya 24.600 maka kita harus menghitung moving averagenya jadi saldo di tanggal 15 maret itu sebenarnya adalah 8.000 unit gitu ya dan totalnya 3.400 dari mana 3.400 ini 8.000 ditambah 26.400 nah berarti rata-ratanya adalah 4.3 yaitu 3.400 dibagi dengan 8.000 nah itu moving average jadi begitu ada penambahan persediaan maka langsung dihitung berapakah rata-ratanya saat itu nah sehingga ketika ada penjualan di tanggal 19 misalkan disini adalah 4.000 unit maka dikalikan dengan moving averagenya 4.3 sama dengan 17.200 begitu seterusnya ketika terjadi fluktuatif ya ada pembelian penjualan pembelian penjualan memang menjadi tidak tidak apa namanya ya tidak fleksibel gitu ya kenapa karena setiap kali perubahan harus dibuat rata-rata ya silahkan kita bisa pilih menggunakan metode rata-rata yang bergerak moving atau yang weight effort yang paling banyak digunakan memang yang weight effort jadi sekali saja dihitung di akhir periode dalam metode ini Calmart menghitung biar rata unit baru setiap kali melakukan pembelian itulah moving effort nah kita berpindah ke vivo sekarang atau MPKP keluar pertama masuk pertama masuk pertama keluar pertama ini dibalik ya masuk pertama keluar pertama diasumsikan bahwa barang digunakan sesuai urutan pembeliannya ini asumsi jadi diasumsikan jadi seolah-olah barang yang pertama kali masuk ke dalam gudang perusahaan barang inilah yang kemudian dijual pertama kali nah maka anda bayangkan costnya gitu ya jadi costnya juga sama jadi diasumsikan berarti cost yang pertama itu yang nanti akan dihitung sebagai cost barang yang dijual ini adalah sebuah perkiraan saja jadi asumsi atau seharus fisik barang kemudian persediaan akhirnya nanti akan mendekati biaya saat ini nah inilah mengapa perpajakan khususnya lebih cenderung mengharapkan perusahaan menggunakan FIFO atau VIVO dan di undang-undang disebutkan jadi boleh menggunakan VIVO atau Average nah kenapa? karena VIVO ini akan mendekati biaya saat ini dan tidak dapat menandingkan biaya saat ini dengan pendapatan saat ini di ini adalah salah satu kelemahannya dari penggunaan VIVO ini dari kacamata akutansi mari kita lihat contoh untuk first in first out pada sistem persediaan periodik disini ada pada tanggal 30 Maret perusahaan memiliki 20 maaf 2000 unit dengan kosnya tadi 4,75 berarti total kosnya adalah 9,500 kemudian di 15 Maret ini kan kita first in first out ini saldo akhirnya itu ada 4,000 atau gini ya penjelasannya jadi perusahaan kalau lihat di contoh sebelumnya kan memiliki ending inventory 6,000 jadi saldo akhirnya 6,000 nah pertanyaan adalah 6,000 ini gitu ya itu berasal dari mana? ya karena first in first out jadi yang pertama masuk pertama keluar maka kalau kita tanya manakah yang tersisa di gudang perusahaan ya tentu saja di pembelian yang terakhir nah pembelian terakhir berapa tadi? 2,000 pembelian setelah atau sebelum yang terakhir itu berapa? tanggal 15 Maret sebesar 4,000 jadi kita hitungnya seperti itu sehingga hasilnya bisa kita lihat total kosnya adalah 27,100 ending inventory nya 6,000 maka kita bisa menggunakan sorry disini tidak menggunakan karena bukan rata-rata jadi unit kosnya tidak tidak dimunculkan ya karena kita tidak menggunakan rata-rata jadi angka 27,100 inilah yang kita langsung pakai untuk menentukan ending inventory atau inventory akhir sehingga dari sana kita bisa dapatkan kos of goods sold nya sebesar 16,800 jadi memang di version of sold kita tidak bisa tanya itu 27,100 itu kos per unit berapa ya bisa kita hitung 27,100 dikurangin 6,000 tetapi di dalam penggunaan Vivo biasanya kita tidak tentukan unit kosnya jadi biasa dijawabnya seperti ini jadi unit kosnya adalah 2,000 dikali 4,75 4,000 dikali 4,400 jadi dibuat rinciannya kalau di Vivo jadi tidak sama dengan metode rata-rata tadi nah menentukan biaya persediaan akhir dengan menggunakan biaya pembelian terakhir dan melakukannya kembali hingga penghitungan semua unit yang ada di dalam persediaan nah kalau perpetual akan terlihat gambarnya seperti tadi periodik itu kan memang saldo inventory akhirnya ditentukan dari penghitungan fisik ya jadi kita lihat saja fisiknya berapa kemudian kita kembalikan ke pembukuannya kalau untuk sistem persediaan perpetual ingat dia selalu berubah-ubah ada pembelian berubah inventory-nya saldo inventory-nya ada penjualan juga berubah maka Anda harus membuat tabel seperti ini jadi tanggal 2 Maret ada 2,000 dengan kosnya kos perintinya 4,000 hasilnya 8,000 maka saldonya ini ya kemudian di tanggal 15 Maret beli lagi ya 6,000 harga 4,4 sebesar 2,4 ya kita bikin jadi kalau ditanya berapakah saldonya saldo akhirnya ya terjadi ini jadi bikin rincian seperti ini yang totalnya adalah 3,4 400 nah ketika ada penjualan ya di tanggal 19 Maret sebesar 4,000 maka kita harus first in first out yang pertama keluar yang pertama beli itu yang pertama keluar maka dari 4,000 barang yang di jadi yang dijual di sini 4,000 maka 2,000 itu berasal dari yang first in yang pertama masuk jadi 2,000 dikali 4 ini yang kita keluarkan dulu nah sisanya berarti masih ada 2,000 kan nah 2,000 dari 4,000 ini ya 2,000 yang kedua ini diambil dari yang 6,000 ini costnya jadi diambil costnya ya 4,4 kita lihat 4,4 ini kalau menggunakan perpetual begitu seterusnya sehingga untuk di tanggal 19 Maret tadi yang terjual nilainya adalah 16,800 dan saldo akhirnya pada tanggal itu adalah 4,000 kali 4,4 sama dengan 17,600 nah ketika perusahaan kemudian membeli kembali 2,000 maka saldonya akan menjadi seperti ini begitu seterusnya jadi memang untuk perpetual dia akan penggunaan Vivo-nya itu akan dilakukan setiap kali ada penjualan dalam semua kasus dimana Vivo digunakan persediaan dan harga pokok penjualan akan sama pada akhir bulan baik menggunakan perpetual maupun periodik jadi dengan mekanisme ini pada akhir tahun nanti akan sama jadi tidak ada pembeda dari kedua sistem tersebut perpetual maupun periodik nah mari kita lihat ringkasannya sekarang dari pembandingan penggunaan prosedur persediaan periodik dan data yang dipilih ini adalah data terpilih ada beginning cash balance jadi saldo cash awal kemudian beginning return earnings saldo laba atau laba ditahan awal kemudian ada beginning inventory 4,000 nilainya 3 cost per unit sama dengan 12,000 kemudian ada pembelian sebesar 6,000 unit dengan cost unitnya 4,000 totalnya 24,000 dan kemudian ada sales sebenarnya 5,000 harga jualnya 12 atau totalnya 60,000 kemudian ada operating expenses 10,000 dan income tax rate nya disini 40% inilah datanya nah kalau kita bandingkan penggunaan average dan 5,000 akan nampak seperti ini jadi sales nya tadi sana 60,000 sama ya 60,000 nah cost of goods sold nya menjadi berbeda anda lihat ya kalau menggunakan average 18,000 kalau menggunakan 5,000 16,000 perhitungannya ada di bawah disini ya jadi anda tinggal aplikasikan apa yang sudah kita bahas sebelumnya baik average dengan cost maaf average maupun 5,000 ke slide ini saya tidak bahas lagi bagaimana menghitungnya sehingga mengakibatkan gross profit nya kalau average adalah 42,000 sedangkan 5,000 44,000 jadi gross profit nya lebih tinggi kalau kita menggunakan 5,000 kemudian dikurangi dengan operating cost yang sama 10,000 hasilnya income before taxes nya 32,000 5,000 34,000 income tax nya tadi asumsikan 40% maka pajaknya 12,800 sedangkan 5,000 13,600 akibatnya net income setelah pajak untuk average adalah 19,200 dan kalau menggunakan 5,000 20,400 nah pertanyaannya kalau dari sisi perpajakan mana yang menguntungkan bagi institusi pajak di Indonesia adalah Direkturat Jenderal Pajak ya tentu saja DGP akan lebih senang menggunakan yang 5,000 kenapa karena pajaknya lebih besar dibandingkan kalau perusahaan menggunakan average ya meskipun kalau Anda lihat net income nya bagi perusahaan itu lebih besar 5,000 ya 24,000 sedangkan kalau menggunakan average dia 19,200 nah ketika harga naik biaya rata-rata akan menghasilkan saldo kas yang lebih tinggi ini dengan asumsi ya ketika harga-harga barang itu cenderung naik maka biaya rata-rata itu akan menghasilkan saldo kas yang lebih tinggi pada akhir tahun mengapa karena pajaknya akan menjadi lebih rendah tadi sudah terlihat pajak di average cost itu lebih kecil daripada kalau menggunakan FIFO meskipun labanya lebih besaran menggunakan FIFO tadi ya nah mari kita lihat penghitungannya disini ada inventory gross profit teksis net income kemudian return earning dan cash mari kita lihat perbandingannya nah kalau menggunakan average cost inventory nya adalah 18.000 gross profit nya 42.000 teksisnya 12.800 kita ambil dari slide sebelumnya net income nya 19.200 return earning nya menjadi 29.200 dan cash nya 22.000 sedangkan kalau FIFO ya kalau FIFO inventory nya nilainya 20.000 gross profit nya 44 lebih tinggi dari average kemudian teksisnya juga lebih tinggi dari average 13.600 net income nya lebih tinggi dari average itu 24.000 tetapi kalau Anda lihat cash nya ternyata lebih kecil ya itu sebagai konsekuensi ya jadi net income nya tinggi tapi cash nya ternyata lebih kecil atau lebih rendah daripada average cost dan return earning nya lebih tinggi kenapa return earning nya lebih tinggi ya karena net income nya lebih tinggi karena net income dengan return earning ini berbanding lurus ya nah yang Anda bisa lihat perbedaannya adalah disini ya bahwa kalau FIFO akan menghasilkan cash saldo cash akhir yang lebih rendah kenapa lebih rendah karena bayar pajaknya lebih tinggi gitu ya itu juga bisa dianasi seperti itu dan terakhir di pembelajaran yang keempat ada dampak kesalahan pada persediaan nah dampak kesalahan maksudnya kesalahan pencatatan jadi bagaimana kalau perusahaan melakukan kesalahan pencatatan pencatatan kesalahan pencatatan pada persediaan apakah pada persediaan awal apakah pada persediaan akhir atau pada pembelian misalkan ya disini kita ambil contoh ketika persediaan akhirnya salah dicatat atau ditetapkan maka dampaknya Anda bisa lihat ya dampak itu akan terlihat atau atau dirasakan atau memiliki efek pada statement of financial position atau neraca ya balance it atau juga pada income statement atau laporan laba rugi nah di statement of financial position atau laporan posisi keuangan kalau persediaan akhirnya salah ditetapkan ya maka dampaknya nanti seperti ini misalkan ya kalau inventory-nya dia understated jadi salah ditetapkan yang lebih rendah ya maka dampaknya nanti return earning-nya juga akan understated working capital-nya understated current ratio-nya understated sementara cost of goods sold-nya akan overstated kenapa cost of goods sold-nya overstated ya karena ingat rumus-rumus dasar dalam menghitung persediaan akhir atau cost of goods sold yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir sama dengan cost of goods sold nah kalau inventory akhirnya understated atau terlalu rendah dicatat ya otomatis cost of goods sold-nya akan overstated karena cost of goods sold dengan inventory akhir itu bertolak belakang gitu ya jadi kalau inventory-nya naik ya cost of goods sold akan turun sebaliknya kalau inventory-nya turun cost of goods sold-nya akan naik nah maka kalau cost of goods sold-nya overstated otomatis net income-nya akan turun understated nah untuk menentukan ini saran saya anda bisa menggunakan contoh angka gitu ya anda bikin lah contoh-contoh angka sendiri dan kemudian anda bisa lihat ya dampak-dampak tadi dengan cara melihat arusnya saja atau alurnya maaf alurnya dari inventory dampaknya keritan bagaimana dampak ke working capital atau model kerja seperti apa kemudian kalau anda ngitung current ratio asumsinya anda sudah tahu ya tentang rasio-rasio ini dampaknya seperti apa jadi saran saya adalah coba gunakan contoh angka nah pengaruh kesalahan pada laba bersih dalam satu tahun akan saling memperbaiki atau biasa disebut dengan counterbalance di tahun berikutnya namun laporan laba rugi ini akan salah saji untuk tahun maaf untuk kedua tahun tersebut nah pembahasan detail tentang ini nanti akan ada di chapter akhir dari buku intermediate counting ini pada saat kita membahas tentang kesalahan dalam akutansi nanti akan dibahas kembali nah ini contoh perjalanan akhir yang salah ditetapkan pada akhir tahun 2019 Ye Chen mengecilkan tanda kutip ya bukan bermaksud ingin mengecilkan secara harfiah bisa juga sengaja bisa juga tidak sengaja begitu maksudnya persediaan akhirnya sebesar 10.000 semua item lainnya sudah ditetapkan dengan benar jadi cuma persediaan akhir saja nah ini tadi yang saya bilang angka anda bisa bikin angka sendiri gitu ya untuk melihat dampak yang tadi atau anda bisa juga lihat ini disini anda bisa lihat di tahun ini yang incorrect recording yang dicatat salah-salah dan ini yang seharusnya yang correct recording kesalahannya di tahun 2019 ya tadi ya ini 19 dan 20 ini ada revenue revenue sama kemudian ada cost penghitungan cost of good sold yaitu persediaan awal ditambah pembelian dikurangi dengan inventory akhir sama dengan cost of good sold nah disini inventory akhirnya dikasih tanda bintang ya karena tadi ada kesalahan atau understated ya dikecilkan nah ketika dia understated maka otomatis ini akan terbawa ke tahun 2020 sebagai persediaan awal gitu nah ini dampaknya gitu jadi understated pada ending inventory tahun 2019 itu akan menjadikan understated inventory awal tahun 2020 nah di tahun 2019 gross profitnya 50 ada expensesnya sebesar 40 ribu dan net income nya 10 ribu nah di tahun 2020 ini kondisinya akan seperti ini gross profitnya 60 kemudian expensesnya 40 ribu dan kemudian net income nya 20 ribu sehingga totalnya kalau Anda lihat 30 ribu yaitu 10 dan 20 maka secara total sebenarnya gak ada masalah ya jadi in total di tahun 2019 dan 2020 sebenarnya gak ada masalah ya tentu saja menjadi masalah kalau kita lihatnya per tahun apalagi kalau kita kaitan dengan aspek perpajakannya nah kalau kita hitung misalkan yang benar gitu ya jadi correct recording nya ending inventory aslinya adalah 30 ribu ya maka Anda bisa lihat di tahun 2019 harusnya net income nya 20 ribu dan di tahun 2020 net income nya adalah 10 ribu ada perbedaan ya jadi perbedaan per tahun tapi in total dia sebenarnya sama-sama 30 ribu nah bagaimana kalau kesalahannya terjadi di pembelian ya dan juga di persediaan baik persediaan awal atau mungkin persediaan akhir yang salah nah ini lebih rumit lagi gitu ya jadi Anda juga bisa menggunakan contoh angka bagaimana kalau pembeliannya over atau understated misalkan dan sekaligus persediaannya juga over atau understated jadi ada kesalahan nah penetapan angka yang terlalu rendah tidak mempengaruhi harga pokok penjualan dan laba bersih ini keterangan ya karena kesalahan tersebut bersifat saling hapus atau offset jadi otomatis terperbaiki ya jadi kalau tadi nyebutkan kan counter balance otomatis terperbaiki oleh sini offset karena dia langsung saling silang karena pembelian dengan persediaan kan saling terkait ya di statement of financial position inventory-nya understated maka kalau pada saat yang sama persediaannya juga keliru ya jadi sama-sama salah maka tidak ada dampak terhadap return earning tidak ada dampak terhadap working capital tapi untuk accounts payable-nya ya tetap understated dan current ratio-nya menjadi overstated kenapa kok overstated ya karena inventory-nya tadi berbeda gitu ya nah kemudian untuk income statement pembeliannya tadi sini understated ya tidak ada dampak baik terhadap cost of goods sold maupun net income kenapa karena tadi sekaligus ya pembelian dan persediaannya sama-sama salah ya karena kalau pembeliannya understated kemudian persediaan overstated dia otomatis tadi istilah set off nah maka dampak terhadap cost of goods sold dan income-nya tidak ada nah kalau net income tidak ada otomatis return earning-nya juga tidak ada nah Anda bisa lihat di sini ending inventory-nya di sini understated jadi untuk memastikan ya tentu saja Anda akan lebih baik menggunakan contoh angka ya dan Anda akan bisa melihat dampaknya seperti yang ada di slide ini saya kira itu materi bab 8 yang bisa saya sampaikan dan saya kira itu dulu Anda bisa perbanyak latihan untuk memperdalam materi ini dan kita akan bertemu lagi di materi berikutnya sampai jumpa terima kasih